Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abelipole ada channel KB Hamster. Kembali lagi ya di channel KB Hamster. Oke kabar, sekali ini channel KB Hamster memiliki segmen terbaru, yaitu All About Hamster. All About Hamster disini artinya adalah semua tentang hamster. Jadi kita akan membahas mengenai keunikan hamster, kemudian sejarahnya mungkin, dan hal-hal yang menarik pokoknya untuk kita kupas secara detail dan sangat menarik sekali menurut versi channel KB Hamster. Oke, jadi ini adalah segmen terbaru ya. Yang namanya adalah All About Hamster. All About Hamster disini adalah menceritakan tentang keunikan hamster. Oke? Kok diulang-ulang ya terus ya? Sudah banyak yang komen mengenai, kenapa sih Kak kok suka mengulang-ulang? Ya, ini untuk meningkatkan tingkat kejelasan. Ya, biasanya kan kalau sekali kan kalian juga, saya rasa sih juga kurang mudeng, karena saya mengacap pada diri saya sendiri. Iya sih. Ya, kamu aja sih Kak, bukan aku. Ya, itu nggak apa-apa deh. Yang terpentingnya saya baik untuk menginformasikan mengenai hamster. Jadi, mengenai All About Hamster disini, lebih spesifiknya adalah kita akan membahas mengenai hamster itu bisa menyimpan makanan di pipinya. Wow, menyimpan makanan di pipinya. Masa iya sih? Ya, biasanya sih kalau orang awam atau pemula melihat hamster yang pipinya gede itu dikira hamsternya kenapa-napa atau mengalami tumor. Huh, serem ya? Ya, kita akan langsung aja mengupas tuntas mengenai kenapa sih pipi hamster itu membesar dan ternyata pipi hamster itu bisa menyimpan makanan sebanyak apa sih Kak. Lah, lanjut ya untuk penjelasannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share apabila video ini bermanfaat. Lanjut ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut guys. Oke kabar. Disini ada hewan berbulu yang sangat lucu. Ya, tentu saja yaitu namanya hamster. Oke, saat hewan tersebut sedang makan, bertambah lagi tuh lucunya sebab kamu akan melihat cara makan yang begitu cepat dan segera memasukkan kembali makanan yang lainnya. Taukah kamu, rupanya hamster suka menyimpan banyak makanan di pipinya lho? Hmm, baru tahu ya. Seekor hamster bisa membawa makanan di dalam pipinya dengan jumlah yang sangat banyak. Bayangkan saja, hamster bisa membawa seberat 20% dari berat tubuhnya lho. Wih, keren banget sih ya. Kalau diibaratkan dengan manusia, jumlah ini sangat besar lho untuk orang dewasa dengan berat rata-rata. 20% dari berat tubuh ini ya sekitar 13 kilogram. Wow, 13 kilogram. Wah, pipihmu pasti tidak akan kuat membawanya. Ditambah lagi, tidak ada cukup ruang di pipi untuk bisa membawa makanan sebanyak itu, kawan. Hehehe, oke kabas. Tapi, hamster tidak selalu melakukannya. Saat ia melakukannya, alasannya bukan karena ia lapar lho. Rupanya ini adalah salah satu strategi bertahan hidup hamster. Bagaimana bisa hamster melakukannya? Di alam liar, hamster tidak hanya makan biji-bijian, tetapi juga memakan dedaunan, ranting, sayuran, dan buah. Dari semua makanan itu, ada makanan yang nggak langsung dimakan. Makanya, hamster membawa di tempat penyimpanan yang aman, yaitu di pipi gembulnya itu kabas. Pipi hamster memiliki kantung yang bisa melebar sepanjang setengah ukuran tubuhnya. Pipinya ini juga meluas seperti sebuah balon yang diisi udara. Bagian tubuh hamster ini memiliki otot yang bisa ditarik sehingga bisa meluas sampai kapasitas maksimum. Saat hamster memasukkan makanan ke mulutnya, ia suka mengubah arah makanannya. Rupanya, si hamster ini sedang menata makanan yang ia simpan di dalam kantung pipinya. Ia melakukan ini agar makanan bisa bergerak ke belakang sebelum ia memasukkan makanan lainnya. Saat makanan masuk, kantung pipi melebar dan otot di sana berkontraksi. Gerakan otot itu membantu mendorong makanan yang disipan hamster ke bagian belakang kantung pipinya. Wow, unik banget ya mengenai perilaku hamster yang satu ini. Jadi seperti itu ya kabars ya. Oke kabars, mereka termasuk hewan omnivora yang dapat memakan segalanya. Tentu saja biji bunga matahari dan biji-bijian adalah makanan favoritnya. Hamster dapat makan dalam jumlah yang banyak namun tak semuanya makanan akan mereka telan. Mereka akan menyimpan sebagian makanan di pipinya yang elastis sebagai persediaan makanan. Jadi intinya ketika hamster memakan makanannya itu belum tentu dimakan kabars. Jadi disimpan terlebih dahulu di pipinya sebagai tempat persediaan makanannya. Kemudian dimuntahkan kembali, bukan dimuntahkan kembali, diletakkan di tempat yang aman sesuai dengan seperti bankernya. Ketika kita menyimpan makanan di bankernya mungkin ya. Nah itu si hamster pun juga demikian menyimpannya di tempat yang aman. Jadi seperti itu kabars. Oke inilah all about hamster. Jadi semua tentang hamster alat perternakan kabah hamster. Oke terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini. Menjadi tayangan yang penting, positif, dan beredukatif tentunya untuk para peminat dan penikmatnya. Ditunggu ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share apabila video ini bermanfaat. Thank you kabar. Sampai jumpa di all about hamster selanjutnya.